Anissa Pohan menantu Presiden K-6 Indonesia terbang ke Jerman tapi bertemu dengan Bunda Korla. Pertemuan Anissa Pohan dan Bunda Korla di Jerman pun langsung menarik perhatian warganet. Seperti diketahui nama Bunda Korla memang sedang viral belakangan ini. Bunda Korla viral lantaran kerap mengunggah video siaran langsung. Di video itu Bunda Korla sering ceplas-ceplas berinteraksi dengan warganet hingga berjogedangdut. Bahkan video live Instagram Sang Ratu Jreng tersebut selalu tembus ratusan ribu penonton. Menariknya banyak artis tanah air yang kepergok menonton video live-nya. Seperti Arief Muhammad, Siti Badria hingga Putra Siregar. Tak hanya itu menantu Susilo Bambang Yudhoyono alias SPY Anissa Pohan rupanya juga menyukai Bunda Korla. Bahkan Anissa Pohan sempat rela mampir ke tempat tinggal Bunda Korla di Hamburg saat berkunjung ke Jerman. Momen pertemuan Anissa dan Bunda Korla terekam dalam akun Instagram at Anissa Yudhoyono pada Rabu 3 November 2022. Di unggahan itu Anissa awalnya tengah pergi ke ibu kota Jerman, Berlin. Selesai ke Berlin, ia mengaku hendak pergi ke Hamburg. Ia pun bertanya-tanya siapa yang kiranya bisa ia ajak bertemu di kota tersebut. Siapa sangka dengan kompak warganya meminta Anissa untuk bertemu dengan Bunda Korla. Dengan sigap istri Agus Harimurti Yudhoyono itu pun sampai ke restoran Cepat Saji di mana tempat Bunda Korla bekerja. Di video itu Bunda Korla tampak sangat sibuk melayani para pembeli. Ia dengan cekatan dan sigap berjalan ke sana kemari menyiapkan pesanan. Meski sangat sibuk Bunda Korla masih berusaha menjawab pertanyaan Anissa Pohan. Namun Anissa Pohan merasa tak enak hati hingga memilih Bunda Korla dari kejauhan. Dalam momen itu Bunda Korla menyebut bahwa dirinya sudah bekerja di restoran Cepat Saji tersebut selama 18 tahun. Lebih lanjut karena tak ingin mengganggu Bunda Korla, Anissa hanya mengamati sikap lucu Korla dari kejauhan. Bahkan ia sampai tertawa saat melihat Bunda memarahi orang yang sedang merokok. Setelah menunggu Bunda Korla selesai, Anissa lantas meminta foto. Anissa mengaku sampai terkorla-korla dengan Bunda Korla. Ia pun berharap bisa bertemu dengan Bunda Korla di kemudian hari. Sontak saja unggahan tersebut langsung mendapat banjir komentar dari warganet. Banyak yang merasa heboh dengan momen pertemuan Anissa Pohan dengan Bunda Korla tersebut. Diketahui Bunda Korla juga sempat melakukan live di Instagramnya saat bertemu dengan Anissa Pohan.